Hai Sobat Pintar, semangat pagi! Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 3, subtema 1, Penemu yang mengubah dunia, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak sekali manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Lalu sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Dan bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Michael Faraday telah menemukan generator penghasil arus listrik. Nah, dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Sekarang, ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Amatilah gambar kamar Edo di samping berikut ini, anak-anak. Nah, setelah kalian amati, kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Seperti yang sudah kalian lihat, bahwa di kamar Edo itu terdapat kipas angin, radio, lampu ruangan, dan juga lampu belajar. Anak-anak, apa manfaat listrik untuk Edo? Manfaat listrik untuk Edo yaitu listrik mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Selanjutnya, anak-anak, coba kalian amatilah sekitarmu. Lalu, tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Manfaat listrik itu diantaranya, yang pertama, menyalakan lampu untuk menerangan, berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone, dan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan air dengan pompa air elektrik. Selain itu, kita dapat mengawetkan makanan atau minuman dengan kulkas, dan mendapatkan hiburan dengan menonton televisi. Nah, itulah beberapa manfaat listrik yang dapat kita temukan ya. Anak-anak, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan juga menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Pada gambar pertama, ada seorang anak yang siap untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Pada gambar kedua, ada seorang anak yang hendak menyatakan pendapatnya di depan kedua orang tua. Nah, kita perhatikan ya. Apakah pada gambar pertama ini, si anak sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Berikutnya, pada gambar kedua, apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapatnya? Kita perhatikan kembali gambar berikut ini ya. Nah, pada gambar ketiga, ada seorang anak yang sedang diejek dan dibuli oleh teman-temannya, sehingga anak tersebut terlihat murung dan merasa tidak aman. Pada gambar keempat, terlihat seorang anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya nampak sedang sibuk masing-masing. Nah, lihat ya anak-anak, pada gambar ketiga, apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Kemudian, kalian lihat gambar yang keempat, apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya? Sekarang, anak-anak, carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu ya. Kalian bisa mendapatkannya di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Contoh hak di rumah antara lain, mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, mendapatkan tempat tidur yang layak, dan juga mendapatkan uang jajan. Sedangkan, hak di sekolah, yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan, membaca buku di perpustakaan, mengikuti kegiatan ekstra kulikuler, dan juga mendapatkan tempat belajar yang layak. Sedangkan, hak di masyarakat, itu diantaranya adalah menggunakan jalan umum, kemudian berhak untuk mengeluarkan pendapat, berhak untuk menjalin hubungan sosial, dan juga berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Itulah contoh hak yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jadi, anak-anak, apakah yang dimaksud dengan hak? Hak berarti milik atau kepunyaan, atau hak bisa juga diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang, jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak juga bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban ya. Jadi, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Hal ini dimaksudkan, kita tidak boleh hanya menuntut hak, tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Selanjutnya, anak-anak, apa saja yang mempengaruhi hak kita, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat? Yang mempengaruhi hak kita di rumah itu diantaranya, kurangnya kesadaran orang tua akan kewajibannya untuk memenuhi hak anak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan dan minuman yang layak, serta mendapatkan tempat tinggal. Faktor lainnya yang mempengaruhi hak kita di rumah, yaitu adanya konflik rumah tangga, serta adanya kondisi fisik yang tidak memungkinkan seseorang untuk memberikan hak bagi anggota keluarganya. Sedangkan, hak kita di sekolah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini, diantaranya adalah kurangnya kesadaran pihak sekolah akan kewajibannya untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak beserta didiknya. Selain itu, kurangnya perhatian dari pemerintah. Nah, kemudian, hal-hal yang mempengaruhi hak kita di masyarakat diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk memberikan rasa aman dan juga rasa nyaman seseorang di lingkungan masing-masing. Kemudian, adanya konflik masyarakat, adanya kondisi fisik, dan juga karena status sosial. Itulah hal-hal yang mempengaruhi hak kita baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Anak-anak setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita ya, yaitu dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Namun begitu, walaupun kita memiliki hak menggunakan listrik, kita harus bijak memanfaatkannya. Jangan sampai energi listrik yang sudah ada itu habis dikarenakan sikap-sikap kita yang tidak bertanggung jawab. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah ya, anak-anak. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday tadi, yaitu teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini, anak-anak. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.